Intro Salam, Wicna, Wira, Widayeka Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapo Meraditya Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual, dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan, Wicna, Wira, Widayeka, Sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Ketua CBS Jalasanastri Pus Pomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri upacara dan tabur bunga di laut Yang digelar dari atas Keribanda Aceh 593 Yang berlayar di Teluk Jakarta Upacara tabur bunga dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Serta dihadiri sejumlah pejabat tinggi TNI AL Dan Kementerian RI Kegiatan Tabur Bunga di Laut ini Merupakan rangkaian peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2024 Yang menjadi sebuah momentum penghargaan dan penghormatan Atas jasa dan perjuangan para pahlawan Yang telah gugur dalam pertempuran laut Guna merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Menggelar upacara peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2024 Dan bertindak sebagai inspektur upacara Wadan Pus Pomal Laksamana pertama TNI Jul Kipli SHM HNTR Hanla Bertempat di lapangan hitam Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam kesempatan tersebut Wadan Pus Pomal membacakan amanat kasar Laksamana TNI Muhammad Ali Bahwa Hari Dharma Samudera pada hakikatnya Merupakan wujud penghormatan kepada para pahlawan Kejuang dan tokoh TNI Angkatan Laut Yang telah mendarma baktikan jiwa raganya Bahkan merelakan hidupnya demi kejayaan bangsa dan negara Dalam berbagai peristiwa pertempuran laut Yang terjadi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Hingga kemerdekaan diproklamasikan Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana pertama Jul Kipli SHM HNTR Hanla Menghadiri acara pembukaan pelatihan Warrior Tauhnes Kourse wilayah Jakarta Bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Kegiatan kali dipimpin oleh Kepala Dinas Pembinaan Mental Brikjen TNI Marinir Sandi Mujidin Latif Dan berkolaborasi dengan Yusnavi Sebanyak 10 perwakilan prajurit Pus Pomal mengikuti kegiatan tersebut Dengan mengambil tema, mewujudkan prajurit Jalasena Samudera bermental tangguh Melalui penguatan olah pikir, jasmani dan rohani Kegiatan Warrior Tauhnes Kourse diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan fisik dan mental prajurit Jalasena Meningkatkan kesadaran dan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi berbagai tantangan tugas Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara penaikan bendera merah putih Yang rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan Bertempat di lapangan hitam, Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Bertindak selaku inspektur upacara dan diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Pus Pomal dan Dispot Maral Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto Yang dibacakan oleh Dan Pus Pomal bahwa netralitas TNI harus kita junjung tinggi TNI memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional sehingga agenda politik nasional dapat berjalan dengan aman dan damai Stabilitas keamanan nasional harus tetap terjaga sebelum, selama dan setelah rangkaian pesta demokrasi tersebut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalas Nasri Pus Pomal Menghadiri kegiatan pelepasan satuan tugas muhibah port visit ke Mesir tahun 2024 Dengan tujuan pelayaran muhibah untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina Bertempat lapangan MC Lam, Mako Colin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didamping kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Melepas langsung keberangkatan kri dokter Rajiman Wediodi Ningrat 992 Dalam misi perdamaian kemanusiaan mengirim bantuan untuk korban konflik di Gaza, Palestina kali ini TNI AL berkomitmen untuk memberikan pengabdian terbaik dalam setiap tugas yang diamanahkan Terutama yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia maupun internasional, seperti bantuan kemanusiaan Suasana ceria dan penuh warna menyelimuti lomba mewarnai untuk anak-anak pendidikan usia dini Dan taman kanak-kanak yang diselenggarakan di gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara lomba mewarnai dibuka langsung oleh dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Dan didampingi oleh Ketua CBS Jala Senastri Puspomal, Nyonya Nunung Samista beserta pengurus Jala Senastri Acara ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Laut yang ke-78 tahun 2024 Peserta lomba mewarnai kali ini diikuti oleh lebih dari 350 peserta dari seluruh paut dan TK di wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya Perlombaan ini sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak di usia kemasan Dalam menumbuhkan kreativitas menguatkan kepercayaan diri pada anak, melatih keselarasan motorik dan pengembangan komunikasi anak Pujar dan Puspomal, Panitia Lomba mewarnai telah menyiapkan berbagai hadiah menarik seperti tropi, uang pembinaan serta hadiah hiburan bagi para pemenang lomba mewarnai kali ini Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Melaksanakan safari polisi militer ke Lantamal 4 Batam dengan menyelenggarakan tatap muka dengan seluruh perwira jajaran Lantamal ke-4 dan Batalion Infantri 10 Marinir Bertempat di Aula Serbaguna, Mako Lantamal 4 Batam Pada kesempatan ini Komandan Lantamal 4 Laksamana pertama TNI Catur Soniarto Menyambut langsung kedatangan dan Puspomal, didampingi oleh seluruh PJU dan Kasatker Lantamal 4 Dalam paparannya dan Puspomal memberikan beberapa arahan diantaranya tentang tugas dan fungsi pomal dan jati diri sebagai prajurit TNI Beberapa perkara pidana yang banyak dilanggar oleh anggota TNI serta faktor penyebab terjadinya pelanggaran pidana serta pedoman tentang netralitas TNI dalam pemilu tahun 2024 Hidari perbuatan yang melanggar hukum sekecil apapun, keluar dari zona nyaman dengan terus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, pujar dan Puspomal Dengan penuh antusias dan gembira, kurang lebih 115 peserta lomba mancing, mengikuti kegiatan Lomba Mancing Mania Castle Cap tahun 2024 Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudera tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Puspomal di kolam pancing Sagoro Jogging Track dan Footcourt, Kelapa Gading, Jakarta Utara Acara Lomba Mancing Mania dibuka langsung oleh dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Dan dihadiri oleh Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, beserta seluruh pejabat utama Mabesal Acara ini bertujuan mempererat silaturahmi dan sinergitas TNI AL dengan masyarakat sekitar Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang adanya wisata mancing dan kuliner di Sagoro Jogging Track dan Footcourt Pemenang Lomba Mancing Mania Castle Cap adalah Bapak Dwi Atmoko dari Kemayoran yang mendapatkan grand prize sebuah mobil Dehat Suaila dengan hasil tangkapan ikan mas seberat 2,2 kg Selain itu masih banyak hadiah door prize yang didapatkan oleh peserta mancing lainnya Bersyukurlah kita sudah sampai di hari ini Seberat dan semustahil apapun kesulitan-kesulitan kemarin sudah berhasil kita hadapi Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri sampai jumpa minggu depan Jalas Fefa, Jaya Mahi Jalas Fefa, Jaya Mahi